Dari 243 orang, seleksi alam yang datang hadir 200 orang. Dari 200 orang itu terpilihnya 70 orang. Gak semua orang punya kesempatan untuk pergi langsung puluhan lagi. Dengan adanya program ini, mereka semua bisa ikutan gabung kesempatannya sama-sama, bahkan bisa terpilih lagi untuk pergi langsung ke sana. Setelah 70 peserta ini akan di-workshop selama 5 hari, setelah itu akan dipilih 10 orang yang berangkat ke New York untuk intensive workshop Broadway. Koreografi yang langsung diajarkan sekitar 30 menit sebelum audisi dimulai, sama ada dikasih skrip gitu buat kita pelajarin. Koreografinya keren, tapi capekin banget, tapi seru banget. Ini adalah sebuah audisi untuk mengikuti pelatihan Broadway di mana kita semua akan diajari Menyanyi, menari, dan ber-acting. Tidak sangat gampang dimiliki oleh setiap talenta. Tidak semua dari mereka ternyata punya bekal yang cukup baik dalam dunia acting. Di sini kita hanya memilih untuk 70 besar, dari 70 ke 10-nya pihak pelatih dari New York yang akan memilih. Selamat menikmati. Saya sebenarnya udah panik banget ngeliat modul lebih dari 250 lembar. Semuanya in English, 35 lagu grotto yang harus mereka hafal. Jadi pas satu hari pertama tuh, itu deg-degan banget. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Ami and I, often with Steven, we've done it for the past few years, putting together this intensive program to bring Broadway to places where students might not be able to experience this kind Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! and uniquely difficult art form and I'm fascinated by how many students in Indonesia know of it, want it and have yet little access to it in their everyday lives. Emi, dia ngeliat langsung ke dalam jiwa kita sebagai seniman. Jadi waktu saya nyanyi, kamu kenapa sih nyanyi? Kamu liat ke bawah terus gitu. Dan komentar-komentarnya itu bikin saya merasa sangat nggak percaya diri. Jadi ngerasa, aduh sebenarnya saya ini masih kurang ya. Banyak banget performance saya yang cacat gitu, yang masih harus saya perbaikin. Kita nggak bisa acting pura-pura, tapi kita harus tunjukin emosinya kita, our raw emotions itu kayak gimana, itu yang kita keluarin. Terima kasih. 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 Workshop atau karantina itu banyak ketemu orang baru, senang banget. Mereka hebat-hebat semua. Namun hari kedua, hari ketiga, saya merasa kayak saya susah untuk mengikuti apa yang diajarkan. Karena saya adalah kebetulan salah satu tipe orang yang lambat untuk belajar. Kerana saya memutuskan untuk memudahkan diri. Dirinya berada di samping dengan orang lain. Di sini seperti berada di sana. Satu orang lain, tapi bukanlah yang dikank, bukanlah yang saya berada di rumah. Bukan sebuah pusat?, bukanlah keranaaik, bukanlah percaya, bukanlah percaya, bukanlah tindak, seperti kita berada di rumah. Let me tahu pada saat Anda, kamu tunggu. Anda tahu apa yang telah berada di sini. Selamat datang berada di sini, kamu tanya untuk menanggung ke dalam dirian. Selamat menikmati. Selamat menikmati.